Basically aku bingung sih cari itemnya Halo guys, what's up? Oh my god, I'm so happy to see you guys again Finally, I've met the video again Jadi di video kali ini Aku mau cerita, kemarin kan aku isang ya Mau ngebandingin harga-harga Grosseres di Supermarket, middle up High up class gitu Atau di supermarket yang Memang budget friendly, kayak Lebih terjangkau harganya Dan aku sempat-sempat searching Kayak di supermarket apa aja sih Di sekitaran tempat tinggal aku Yang kira-kira Perbandingan harganya tuh gini gitu Dan aku sempat searching Hasilnya tuh Untuk yang budget friendly itu Ada harmonis walayan dan juga hari-haris walayan Ini keduanya budget friendly Cuman setelah Aku bandingin Ternyata di harmonis walayan itu Dia tuh memang produk-produk Kayak foodnya Atau bahan-bahan makanan gitu Lebih murah Tapi untuk produk yang non-foodnya Menurut aku hari-hari Lebih murah daripada harmonis Jadi kesimpulannya Hari-hari itu adalah Supermarket yang akan aku kunjungi Untuk beli barang-barang kebutuhan Yang budget friendly Dan aku mau ngebandingin harga-harganya disitu Untuk yang high up kelasnya itu Aku searchnya juga Ada beberapa pilihan Kayak ada food hall Ada forms market Tapi yang paling ternyata high up banget itu Ada camp chips Jadi aku memutuskan untuk membeli item yang sama Di camp chips dan juga hari-hari Ini dia keseruanku Pikup dari pastas Dan mereka akan berjalan-jalan Dan mereka akan berjalan-jalan Dan mereka akan berjalan-jalan Camp Cheeks ada di upstairs untuk pergi ke Camp Cheeks dulu baru ke hari-hari dan karena aku itu gak bawa shopping bag atau segala macem, karena itu mendadak juga ya sebenernya aku kayak gak ingat dari awal oh I'm gonna go to Camp Cheeks gitu untuk bikin video ini no, unfortunately no jadi itu aku lagi ada acara terus pulangnya itu aku memutuskan untuk nampil ke Camp Cheeks yang ada di Pacific Place karena aku gak bawa shopping bag sama sekali dan harga yang bershopping bag disana juga gak worth it jadi aku memutuskan untuk membeli 5 item aja aku berusaha di seluruh jadi aku cuma aku mau beli 5 item aja disini dan kita akan bandingin harganya sama di Surmata Termuruh tadi hari-hari nah ketika udah di dalam Camp Cheeks nih ya kayak aku kan bingung ya kira-kira barang apa aja nih yang bisa aku juga beli disini tapi tersedia juga gitu loh di hari-hari akhirnya aku ngambil beberapa item kayak ada pemangi pakaian terus ada makanan minuman makanan ringan buah-buahan gitu aku juga kayak niatnya sih aku itu mau beli food platter juga kayak sejenis buah-buahan yang dijadiin satu tempat gitu cuman aku bandingin lagi kayaknya kalau di hari-hari itu food platter yang mixed fruit gitu gak ada deh adanya yang satuan aja misalnya kayak pepaya-pepaya aja gitu atau buah yang lain buah yang lain aja akhirnya aku memutuskan untuk beli buah juga dan lucunya aku beli apple tapi perbandingan harganya itu bener-bener jomplang banget guys jadi kalau misalnya yang barang-barang yang lain itu kan barang-barang produk yang sama merk gitu ya sama merk sama brand jadi perbandingan harganya memang begitu jauh tapi giliran aku beli yang origin merk si capsix punya sama origin yang si hari-hari punya itu terasa banget baru perbedaannya kelihatan banget terakhir aku mau memutuskan juga untuk membeli beberapa item yang ini si origin punya si capsix dan ini yang punya hari-hari tapi karena aku gak ada shopping bag and again harga shopping bagnya itu gak perfect banget buat dibeli jadi yaudah gitu juga rasanya gak fair gitu misalnya aku beli air mineral di capsix dengan brandnya dia sendiri terus aku beli hari-hari dengan brandnya dia sendiri itu kan pasti harganya jauh banget gitu loh dan itu lebih seru perbandingannya cuman itu kayak gak apple ke apa aja maksudku jadi kayak yaudah aku beli item yang sama merek jadi perbedaan harganya gak gitu jauh juga tapi yang itemnya ini yang si apple ini itu unik banget guys kalian lihat deh video aku oke oke well aku ada repika disini kalian tahu harganya 6200 dan i'm gonna take this let's find another item i guess it will be a food dan disini ada hot cocoa delfi ini juga minuman kesukaan aku dan ini habisin harga Rp19.500 i'm gonna take this one kok berantakan ya packagingnya oke let's move disini banyak gue import tapi kayaknya gak epel-epel kalau aku mau komper karena produk ini gak ada di hari-hari let's see the price aku gak yakin sih produk ini masuk ke hari-hari atau enggak kayaknya enggak gitu karena disini mostly produk import guys kita I'm just going to take this one And put this one It's okay And the price is good Okay guys, jadi aku beli ini aja Yang terakhir karena aku bingung ada apa lagi yang bisa di compare ke hari-hari nanti Ya, jadi ini adalah item terakhir Dan besok kita ke hari-hari Let's go, jodok kasiya Jodok kasiya Jodok kasiya Jodok kasiya Jodok kasiya Jodok kasiya Terus ke hari-hari ini aku bener-bener nantuin hari banget Akhirnya aku kesana hari Senin Dan di malam hari Dimana orang-orang itu udah ya Ya udah gitu Dan hari Senin juga gitu kan biasanya Pusat-pusat-pusat belanjaan gitu kan lebih sepi ya di hari Senin Itu juga akhirnya aku nggak gitu ngantri juga di kasirnya Dan bisa nemuin item-item yang udah aku beli di Camp Cheeks kemarin Dan aku tuh lebih mudah nemuinnya Karena pengunjungnya kan lebih sedikit gitu ya Jadi bisa ketemu semua dalam waktu yang Ya nggak lama-lama banget gitu lah ya Nah karena pertama kali aku baru masuk langsung ada lorong buah Jadi aku memutuskan untuk membeli Apple-nya dulu Disini harganya mulai dari Rp3.400 aja Kemarin aku lupa sih waktu di Camp Cheeks itu harganya berapa Cuman yang jelas disini lebih murah Tapi juga ternyata ukurannya lebih kecil Ya nggak sejauh itu sih bedanya ukurannya Tapi worth it lah Ternyata harganya Rp6.000 aja Aduh kalau dibandingin nama yang kemarin bisa dapet berapa Apple ya Nah karena kemarin pas di Camp Cheeks aku itu Beli Cocoa Delphi ya Ini aku mau cari jenis minuman yang sama Cuman kayak aku kesulitan nih guys Karena kok nggak ada ya Aku tuh udah muter-muter sepanjang lorong ini Tetap nggak ketemu juga Terus aku ke lorong sebelahnya lagi Ini kan tempat minuman saset semua ya Harusnya sih disini ada Tapi ternyata nggak ada juga Ternyata ini letaknya tuh barengan sama para cereal guys Makanya tadi di lorong itu aku nggak nemu Nah sekarang aku mau ngambil kopi yang kemarin aku beli Oh my god disini harganya cuma Rp6.000 Ternyata beda berapa ribu ya sama yang kemarin aku lupa deh Nah lanjut ke tempat biskuit Kebetulan lagi promo nih guys Kemarin kan aku beli yang rasa vanilla ya Nah karena disini harganya sama semua Jadi kayaknya aku memutuskan buat beli yang strawberry deh Enak deh kayaknya yang strawberry Disini juga kayaknya varian oreonya lebih banyak ya dibanding di Camp Cheeks kemarin Disini tuh udah rasa yang macam-macam gitu loh Kayak Red Velvet dan Oreo yang kuning gitu Well item pertama yang aku beli di Camp Cheeks Bakal jadi the last item yang aku beli disini Karena aku baru mampir ke lorong ini sekarang Let's go check out Oke guys Jadi kamu bisa bandingin harga-harganya disini Itu ada Oreo, Belfi Chocolate Ada Atom, ada Rapica, dan ada Nescafei Karena ngomong-ngomong siapa ini memang perifat aku banget Oke guys, segitanya video kali ini Semoga kalian suka ya Thank you for spending time with me And thank you for watching my video Hopefully nice to see you in the next video